Halo Earth, selamat datang kembali bersama saya dan proyek baru kita We are the Earth Oke guys, jadi ini kita kedatengan Accord VTIL Alias Accord sebelumnya CM5 ya Jadi ini Accord yang cukup cocok Untuk di gaya-gaya racing JDM gitu menurut gue masih cocok gitu Ini kalo nggak Cielo ya biasanya itu cocok banget buat gaya-gaya DTM gitu Jadi ini punya like Jadi ini tadi baru datang Nggak total restore sih, nggak Tapi untuk minor service lah gitu Jadi nanti gue jelasin apa aja Dan ini kenapa gue pengen bikin videonya Karena ini kita pernah ngobrolin buat bikin gaya-gaya Accord JDM itu gimana gitu Dan ini sebenernya Accord yang basically udah cocok banget buat gaya JDM Maksudnya JDM maksudnya gaya-gaya street racing gitu lah ya Karena kalo si CM5, CP2 gitu-gitu kalo dibikin ke Pake LMIT itu kurang Ini yang cocok banget Dan ini salah satu bahan yang perfect banget Karena ya masih seperti HVS ya Masih kosong semua Jadi sebelum salah gaya kita mau kasih masukan dulu Dan saran-saran modifikasi buat owner-nya gitu Oke jadi ini kalo Accord nya sendiri datang Pertama dia mau restore lampu nih kita Kita restore, nanti ya retak-retak kita hilangin semua Terus mau benerin set nantinya Nanti ini mobilnya diberesin dulu Terus nanti di bulan depan dia mau repaint Terus benerin kaki-kaki Fitting-fittingnya dibenerin Dan pelak nih gue lah saranin buat ganti Karena pelaknya ga masuk banget gaya Kalo bannya udah bagus ya Ini pake bristonsuranza ini udah bagus banget bannya Cuman ini untuk pelaknya sih kurang mendukung gitu Feeling gue pake kayak TE gitu Kayaknya bagus Karena kita pernah bikin juga Accord kayak gini Waktu itu yang punya Ali Sama yang warna putih juga Itu gaya racing semua Jadi keren banget Itu pake TE waktu itu Oke terus Yang kedua dia mau benerin adalah Spion Spion ini ga bisa lipat Dan mobil tahun segini udah retrack Honda Keren banget Terus yang ketiga dia mau rapiin interior Bisa diliat Door trim nya entah kenapa lepas sendiri Door trim nya ada di belakang Nanti gue mau rapiin door trim nya Dan Mau benerin idle up nya nih Karena Langsam nya ga bagus Tapi nanti kita cek dulu mesinnya Oke terus Ini fitting nya Bodi nya masih oke Tapi emang PR nya banyak banget Jadi nanti kita Benerin satu satu Terus udah siap pake dulu Pake udah enak Baru Mobil nya kita repain nih Jadi awalnya sih ini mobilnya Katanya diem 2 tahun Dan ini boleh dinyalain Dan ini boleh dinyalain Dia pelek pake ala kadarnya dulu Semua digantiin Dan ini orang Jakarta Jauh jauh dari Jakarta ke sini Buat benerin Minor-minor Si Kerusakan nya gitu Jadi ini keren banget Dia katanya liat youtube Mobilnya pengen buat bawa sini Jadi nanti kita Bikin perfect mobilnya Dan kita bikin proper buat jalan gitu Oke Jadi buat konsep modifikasinya Kalo saran gue Pertama dari pelok Ini pelok untuk ring nya udah bagus Bahannya juga pemilihannya udah oke Tinggal Untuk pelok nya sendiri Ini nanti kalo gue saranin Ini kan pas satu satu empat Mungkin rada susah Dan untuk menghemat budget juga Mungkin pake pelok Pake pelok-pelok work lever Atau pelok-pelok Pokoknya gaya DTM gitu ya Apa sih DTM Atau apa tuh namanya Pokoknya yang Dia nanti dibikin pelok nya Gak meaty banget Terada masuk Dicamberin depan belakang Dan dibikin slam Jadi gue terinspirasi dari Gaya-gaya modif nya Mas Rieswan Dari Elite Itu kayaknya masuk juga Kesini gayanya gitu Jadi nanti Ban nya celup Dia rada camber Ceper Keren banget Jadi gak selamanya Modif racing tuh harus meaty gitu Jadi itu yang gue pengen tekanin Karena Sekarang mostly orang-orang Modif mobil racing meaty gitu Jadi gue pengen bikin beda Oke Terus untuk di depan Body kit nya Seperti yang waktu itu gue bikin Di mobilnya Ali Gue sih pengennya nih Di depan pakein lips doang Lips carbon gitu Gaya-gaya Spoonnya estilo kayak gitu ya Itu kita kasih lips carbon Terus Untuk fog lamp Dibiarin kayak gini aja Bagus Ini juga ke waktu itu Ada juga yang waktu itu Kita bikin full USDM ya Waktu itu kayak warna hitam ya Waktu itu Pernah ada juga yang di black Itu orang jauh juga Dari sama Rinda Di sini mobilnya itu Keren banget Waktu itu sampai bagasinya diganti Yang Punya JDM ya Itu keren Nah kalo ini Untuk saran gue Nanti lampu kan dibongkar ya Ininya kita bikin oren aja Jadi kayak JDM gitu Ini oren Dhalis oren Terus dibikin kayak Black housing gitu Kayak bagus Tapi nanti gue ngomong orang ya Terus untuk grill Gue usah dibikin mesh gitu Ini aja di set hitam Kalo mau simple Atau dibikin mesh juga bagus Tapi logo Honda nya tetep harus ada Itu kayaknya keren banget Terus Kamp mesin biarin aja Gak apa-apa Dan ini yang gue bilang Ini lampunya udah amber Jadi gue pengen di sini ada amber nya dikit Kayaknya bagus Fittingan kaki-kaki beres Terus segala macem Ke belakang Gue sih pengennya Kalo di belakang tuh dibikin kayak daktel Daktel gitu Kalo nggak pake wing Short GT Wing yang Mugen gitu ya Yang berferio tuh kayaknya bagus juga Yang ada gitu tuh Kecil Dia nonggol dikit terus Gitu Kayaknya bagus Dan kita punya Earth GT Wing short version Itu kayaknya bagus banget di sini Kalo waktu itu yang kita bikin warna putih Dia GT Wing nya yang high Yang tinggi gitu ya Kita pakein yang pendek aja Ya kayaknya bagus banget Terus waktu itu yang gue bilang Yang punya nya Orang Samarinda tuh Gue takut salah sebut nama sih Jadi dia Punya ini manjang kesini 4 tahunnya jadi pendek kayak JDM gitu Itu keren banget Itu ada dan Barangnya susah banget tapi Kalo ada tuh mahal Tapi itu salah satu saran modifikasi ya Keren banget Dan kalo begini Jadi ya Bagaimana biarin aja Kita kasih spoiler Atau ductile doang Terus untuk di belakang ini Kita bisa kasih Add on lagi Carbon lagi Sekeliling Dan dikasih lubang knalpot Karena kalo liat di sini Ga ada lubang knalpotnya gitu Tapi kalo gue nanti lihat Pake lips depan doang Belakang knalpotnya asal gede Itu juga bagus Jadi budgetnya masuk lah Ga terlalu over budget Tapi looksnya udah nice gitu Yeah boy Jadi keren banget Terus ya Kalo gue pribadi Emblem-emblem pasti gue lepas Jadi Ga usah ada deh Dan yang bagus Mobilnya dikasih livery kayaknya Tapi mau repaint sih Jadi ga usah Jadi nanti kita ini repaint Bakal di deep black Tapi di bulan depan Mobilnya kita Minar Finish dulu gitu Jadi mobilnya ready to go Terus ini Turim belakang juga udah Berantakan ya Ini udah pada lepas-lepas kulitnya Nanti kita mau rapiin dulu Kenapa negara diganti kulit? Karena untuk mobil tahun 2000 Masih bahan original seperti ini Fabriknya itu susah banget Jadi gue mau Menjaga sih fabriknya Biar tetep ori Makanya ini Harus dimerin banget Dan untuk pemilihan Head unit Ini kurang period Correct ya menurut gue ya Jadi dia pake yang Ini kenapa ga bisa dibuka sih Dari belakang Ini dia pakenya yang udah android gitu Emang bas Pas sih di double din Cuman kalo gue pribadi Mendingan prefer Pake Alpine 9887 Bawanya kita pakein Davy Gouge Yang single din Itu Kayaknya bagus Cuman ini Matic ya Jadi sebenernya untuk Ala-ala racing gitu Kurang mendukung di bagian transmisi Tapi ya kalo buat look doang Oke lah Atau kita bikin camber lagi Nah itu gue tenang sih Tapi Kalo akut kayak gini Sebenernya PRnya di camber depannya Itu rada susah kaki-kakinya ya Jadi Gak bisa camber parah banget Jadi peleknya gak bisa agresif gitu Sayangnya disitu doang sih Tapi Overall Ini mobil salah satu yang HPS banget Alias kayak kanvas kosong Kalian bisa Do anything weird Jadi mau apapun gaya juga Masuk banget Eta bang OIM kek Mau JDM Look kek Mau racing Ya racing JDM gitu Mau VI VIP gak masuk sih CC nya Cuman maksudnya Gaya-gaya fitment Slam gitu Ini semua masuk Jadi ini mobil salah satu akut Yang gue seneng banget Dan ini ada yang versi 3000cc nya Itu yang gue pengen cari sih Itu kayak keren banget V6 3000cc Suaranya gokil Suara Honda V6 tuh Karena jarang Jadi gue Seneng banget sih Kayaknya susah ya yang jualnya Jadi Ya gitu Jadi konsep gue kesini Mungkin nanti kita mau Gaya-gaya bikin racing look Karena bannya sudah mendukung buat ngiti nih Kita tinggal ganti peloknya aja Peloknya kurang mendukung banget ya Kalau menurut gue Kecuali ya Emang mau berhemat budget dulu Mungkin kita gak bikin 2-tone Kita bikin hitam semua aja dulu Buat sementara Jadi full black nanti mobilnya Dan ini lampu juga yang bikin mobilnya Kelihatan old banget Jadi ini nanti kita mau benerin gitu FANTAS Oke Jadi itu mungkin saran modifikasi Accord ini Dari gue Kalian boleh komen-komennya di bawah Bantuin gue Kira-kira bagusnya diapain lagi mobilnya Dan kita komporin aja orangnya Karena ini bakal balik-balik ke begel ini Jadi sambil berjalan Karena dia kebetulan disini tuh gak bisa lama Karena lagi ada kerjaan di Cerbon aja Jadi kebetulan lihat YouTube kita Yaudah deh Mampir dulu buat benerin beberapa yang hal minor Tapi penting banget gitu Oke jadi tupanya today topic begini dulu Kalian jangan lupa kita punya tujuan Instagram ringnya disini Jangan lupa juga like, subscribe, dan komen Dan promo Shopee 10-10 Red industry udah mau habis nih guys Jangan sampai kehabisan 10% diskon buat semua baju Oke jadi begini dulu Thank you for watching And be the best on Earth See you guys Dadah